Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah jumpa lagi Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat Dan dilancarkan rezekinya Amin Baik Di depan kita ini ada Kipas angin yang Sepertinya murah meriah Karena kalau saya pegang Ini dari kualitas plastiknya ini Sangat terasa ini Ya gimana ya Dia ringkih Gampang pecah Untuk kualitas plastiknya Dan buktinya ini Ada yang bekas lem Disini mungkin yang punya Yang punya kipasnya Mungkin yang mengelemnya sendiri ya Karena ini kipas ini sendiri masuk Dia sudah mati Dan alhamdulillah ini baru selesai aja Kita reparasi Dan alhamdulillah udah Bisa muter lagi Oke disini saya akan menjelaskan Beberapa Poin-poin penting yang Mungkin ya Penting gak penting juga ya Baik Perlu teman-teman Ketahui bahwa Kipas angin yang Murah meriah seperti ini Untuk Lilitannya Yang ini Yang Warnanya Kekuningan Ini Dia bahannya Dari Aluminium Bukan dari tembaga ya Sobat Solir Jadi Mengapa kipas ini Harganya Jauh Di bawah Ya Karena Salah satu faktor utamanya Yaitu Karena motor Dari Kipas ini Menggunakan Aluminium Ya Tentunya Bahan baku aluminium Pasti jauh lebih murah Daripada Tembaga Dan Faktor kedua Yaitu Karena memang Dari bahan plastiknya ini Ini mungkin Ya Saya tidak tahu ya Ini plastik daur ulang Apa tidak Tapi Ini agak Ringkih Nah Seperti ini Sobat Solir Oke Dan Yang perlu diketahui juga Dari kipas angin murah ini Itu Biasanya Untuk kecepatan motornya itu Dia tidak Begitu Kencang Berbeda dengan Kipas-kipas angin yang Ya Agak-agak Mahalan dikit Kualitas Kualitas Maaf Bukan kualitas Tapi yang harga menengah Ke atas Itu biasanya Dia lebih Kencang Oke Dan Yang perlu dicatat juga Untuk Kipas murah-meria Seperti ini Dia Biasanya Tidak dilengkapi Dengan Thermofuse Itu perlu diingat Thermofuse ini Itu Fungsinya untuk Apa ya Sensor suhu Dia Jadi Dia akan Menjaga Spool Agar tidak Terbakar Nah ini Karena dia Tidak menggunakan Apa ya Thermofuse Jadi Biasanya Ini Dia akan Jika Kipasnya Macet As Atau Rotornya Macet Maka Panasnya Tidak akan Bisa Terbuang Sempurna Dan Akibatnya Nanti Di dalam Rotornya Ini Terdapat Kipas Biasanya Ada kipas kecil Yang dari bahan Plastik Itu akan Rontok Nah Seperti itu Biasanya Jadi Perlu diketahui Juga bahwa Kipas di dalam Itu berfungsi Untuk Mendinginkan Spool ini Selain dari Baling-balingnya Yang di depan Juga ada Kipasnya Baik Dan Yang perlu Dicatat juga Biasanya Untuk Perbaikan Seperti ini Itu Agak-agak Susah ya Karena Biasanya Kita Pada saat Melepas Sambungannya Itu ada Seperti Selongsong Jadi Selongsong Anti Panas Nah itu Biasanya Selongsongnya Itu dia Lengket Dengan Spool ini Dia Biasanya Kadang Ya Walaupun Kita sudah Sangat hati-hati Tapi Risiko Untuk Spoolnya Putus Cukup Besar Jadi Kita Sangat Rawan Untuk Mengerjakan Kipas-kipas Murah Seperti ini Jika Teman-teman Beruntung Ada juga Kipas Begini Yang awet Tapi Ada juga Yang Kebanyakan Baru Dibeli Beberapa Bulan Mungkin Sekitar 2-3 Bulan Ya Udah Macet Demikian Sobat Solder Itu dia Poin-poin Penting Buat teman-teman Yang mau Beli Kipas Angin Harap Pertimbangkan Poin-poin Yang saya Kasih Tahu Tadi Kalau Teman-teman Punya Uang Lebih Ya Baiknya Ambil Yang Mahal Dikit Yang Harga Menengah Ke Atas Disini Saya Tidak Menyebutkan Merek Tapi Pasti Teman-teman Tahu Baik Terima kasih Kita Jumpa Lagi Di Tutorial Solder Lainnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh